Bagaimana Islam memandang paham PKI? PKI tidak bisa diterima PKI tidak bisa diterima Karena PKI bertentangan dengan Pancasila Sila yang pertama Ketuhanan yang maha Esa Masih belum kering di mata kita Apa kata PKI? Darah itu merah general Dei Panjaitan, Kristen Dibunuh mereka Karena mereka anti agama PKI Katanya PKI yang boleh bawa usat Boleh Apa itu? Pendek, kecil, hitam Aku tahu Ibu Apakah berita tentang bangkitnya PKI di rezim ini betul adanya Atau hanya hot Bagaimana kita? Saya tak tahu Soalnya sekarang payah membedakan Mana betul, mana batil, mana batil, mana betul Tapi yang jelas kita waspada PKI anak-anak PKI lebih 200 orang Sudah jadi anggota DPR Anggota legislatif di Indonesia Berkumpul anak-anak PKI Oleh sebab itu Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu Yang muslim Yang beriman Yang bertakwa Menjalankan diri Kita mesti memilih mereka Jangan sampai golpun Jangan sampai tidak memilih Ingat PKI memilih Pencana narkoba memilih Pencana narkoba memilih Kapir memilih Sekuler memilih Kalau orang islam tidak memilih Maka akan naik perampok Akan naik pencana narkoba Baru saja tertangkap Bandar narkoba Bisa jadi DPR Kenapa? Karena dipilih oleh orang Yang tidak mengerti Maka dengan sampai umat islam Terjerumus dalam romang yang sama Dua kali Allah membuat Apakah betul islam nusantara Telah diresmikan oleh pemerintah Dan didukung oleh MUI Pusat Bagaimana kita bersikap dengan adanya Peresmian islam nusantara Yang ada adalah islam di nusantara Begitu kata Kiai Haji Asim Muzadi Mantan ketua nakbatul ulama Almarhum Begitu kata Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub Mantan imam besar istiqlal Yang betul islam di nusantara Tidak ada beda dengan islam di timur tengah Sama-sama ashadu Allah ilahilallah Beriman kepada Allah Malaikat Kitab Rasul Hari kiamat Beriman kepada takdir baik Takdir buruk Tidak ada beda Kita semuanya sama Sama-sama ashadu Allah ilahilallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Apa hukumnya non-muslim Berpenampilan muslim Tidak polisi Pakai baju polisi Apa namanya? Polisi palsu Tidak tentara Pakai baju tentara Apa namanya? Tentara palsu Tidak anggota dewan Pakai seragam anggota dewan Apa namanya? Anggota dewan palsu Tidak islam Tak bersunat Pakai peci Pakai sorban Pakai baju koko Apa namanya? Palsu Hoax Kenapa pakai baju itu? Kenapa pakai baju seragam islam? Kalau tak ada berada Tak akan tempua Bersarang rendah Burung tempua Sarangnya di atas pokok kelapa Kenapa tiba-tiba Sarangnya rendah? Karena ada padi di bawah Sekarang sedang musim padi Semua turun ke bawah Faham cerita saya? Bilek Legislatif Semua yang mencalon Mau meraih suara umat islam Masuk ke masjid Pakai baju koko Pakai sorban Untuk mengambil Maka gunakan telinga Dengar baik-baik Siapa ini orang? Tengok pakai mata baik-baik Siapa dia? Dengar Tengok Tanya hati Sholat istighara Jangan hanya karena Masuk ke masjid kita Membagi duit Langsung kita pilih Ingat Kejahatan terjadi Bukan hanya keadaan Niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Bahkan mengucapkan kalimat salaf InsyaAllah Alhamdulillah Apakah ini bagian dari toleransi beragama? Banyak orang sekarang Tidak bisa membedakan Mana toleransi Mana toleransi Ini bukan toleransi Ini penipuan Ini pembohongan Ini dilakukan hanya Untuk pencitraan Untuk mengeceh umat islam Maka umat islam musti cerdas Siapa orangnya? Apa agamanya? Masalah bertetangga dengan Menurut muslim? Silahkan Masalah anaknya menikah Kita diundang? Silahkan datang Masalah acara-acara kekeluargaan? Silahkan Tapi kalau sudah masalah Memilih anggota legislatif Kalau sudah masalah Agama Walau ala abidun ma'abatum Walau ala abidun ma'abun Lakum dinukum Al-Fatihah Al-Fatihah La ilahe illallah Muhammadun Rasulullah